Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat berakhir pekan. Yang seperti biasa, tiap hari Sabtu atau weekend ini kita ada webinar. Untuk kali ini, webinarnya adalah terkait dengan manajemen fat loss, terutama untuk teman-teman yang ingin melakukan penurunan berat badan agar lebih efektif. Nah, jadi ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita selama ini kalau misalnya diet nih, tentu kita mikirnya waduh nggak boleh nih makan enak, atau waduh nggak boleh nih makan makanan yang saya sukain, atau waduh nggak boleh nih saya makan makanan yang lagi hype, sebenarnya nanti akan saya kasih konsep-konsep dasarnya biar teman-teman di sini semua punya pemahaman yang sama dulu. Bahwa nggak ada yang namanya makanan yang membahayakan tubuh. Nggak ada makanan yang terlalu baik juga buat tubuh. Jadi, semuanya itu boleh dikonsumsi sesuai dengan porsi atau sesuai dengan anjurannya. Nah, sering nggak sih teman-teman di sini dengar kalau misalnya, kalau misalnya kita, terutama yang udah menikah, makin gemuk berarti makin bahagia. Benar nggak ya? Nah, biasanya kalau masyarakat, atau mungkin sekitar masih banyak yang bilang, wah, gemukan nih berarti makin happy, kayak gitu. Waduh. Iya, benar. Betul. Wah, gedean nih. Makin bahagia nih. Nah, jadi kita sih semakin gemuk ini makin bahagia. Nah, ini belum tentu ya, belum tepat lebih tepatnya ya. Nah, jadi kita perlu ada beberapa hal. Yang pertama, kita cari tahu dulu untuk menilai status gizi kita. Baik itu yang secara kasar maupun nanti secara detail dan kira-kira available nggak buat kita lakukan. Yang kedua, kita akan belajar lagi juga terkait dengan kegemukan dan keterkaitannya dengan resistensi insulin dan penyakit kedua. Lalu yang ketiga, ada yang namanya mekanisme lapar dan kenyang. Jadi kita harus tahu juga mekanisme lapar kenyang itu seperti apa biar kita juga bisa mengontrol. Jadi kita untuk makan secara tepat, makan sesuai dengan kebutuhan dan juga makan untuk hidup ya, bukan hidup untuk makan. Kebalik, jadi kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Lalu juga akan belajar lagi. Mungkin teman-teman di sini pasti banyak yang tahu juga, sudah hafal, tapi saya akan merefresh sedikit terkait dengan BMR dan CDEE atau Total Daily Energy Expenditure. Jadi nanti biar pasti gitu yang hidupnya bisa ngirang-ngirang lah. Oke, sekarang berat badan saya, biar sekian gini BMR ini berarti nggak akan sama seperti beberapa bulan atau tahun kemarin kayak gitu. Dan yang terakhir adalah pola makan yang tepat. Seperti apa? Yang pasti yang sesuai dengan panduan gini seimbang dan juga isi pirinco. Tapi nanti akan dibahas lagi secara lebih detail. Nah, kita lihat proporsi orang-orang di Indonesia yang mengalami kelebihan berat badan, yaitu pada usia di atas 18 tahun. Ini berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Baik yang obesitas maupun yang mengalami berat badan berlebih atau overweight ini selalu mengalami peningkatan. Jadi, dari tahun 2007, 2018, 2013 maksudnya, lalu 2018, ini trendnya selalu naik. Kita lihat nanti 2024, kemungkinan ada riset lagi. Mudah-mudahan trendnya bisa turun. Karena semoga masyarakat juga kan, pemerintah sudah gencar nih, untuk mengajak kita melakukan pola hidup yang bergizi dan juga seimbang untuk konsumsi sehari-hari. Jadi, harapannya nanti prevalensi ini bisa menurun di tahun yang akan datang. Nah, selain terkait dengan obesitas dan kelebihan berat badan, ada juga yang namanya obesitas sentral. Jadi, memang kalau misalnya kita lihat secara badan itu, oh, nggak gemuk kok, pipinya nggak cabai atau lengannya nggak gede. Tapi, perutnya buncit gitu ya. Jadi, ini obesitas sentral. Di mana biasanya, visceral fatnya itu besar, di atas 12%. Justru yang obesitas sentral ini juga yang harus menjadi perhatian kursus untuk kita. Kenapa? Obesitas sentral ini berkaitan dengan peningkatan visceral fat yang ada di dalam suhu kita. Nah, si visceral fat ini, dia akan menyelimuti organ-organ vital. Seperti apa? Sistem pencenaan, jantung. Itu semua dilatihkan sama visceral fat. Kalau misalnya itu terlalu tinggi, maka risiko untuk penyakit degeneratifnya juga makin tinggi. Misalnya apa? Misalnya yang paling sering adalah jantung dan diabetes melepon. Nah, kalau kita lihat trend di sini, peningkatan prevalensi obesitas sentral untuk usia lebih dari 15 tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, kalau di tahun 2018 ini, kita bisa interpretasikan seperti ini. Satu dari tiga orang penduduk Indonesia ini mengalami obesitas sentral. Jadi, lingkar pinggang-pinggulnya pada besar ya. Atau visceral fatnya juga pada banyak. Nah, sedangkan ini proporsi obesitas pada usia dewasa, yaitu usia di atas 18 tahun, menurut provinsi. Nah, ini kalau kita lihat sebaran datanya, ternyata beragam ya. Dan kalau kita lihat di sini, paling banyak di Sulawesi, DKI, dan juga Kalimantan Timur. Jadi, nggak harus selalu mereka yang di masyarakat perkotaan atau kota-kota besar. Tapi juga di daerah seperti di Sulawesi dan Kalimantan ini, ternyata prevalensi obesitasnya masih besar. Kenapa? Kalau kita tinggalkan lagi, ternyata ada pertekaitan antara pola hidup dan juga habit yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, untuk masyarakat di perkotaan, mereka memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi makanan yang cepat. Yaitu yang setiap saji. Karena mobilitasnya tinggi, dan waktu yang mereka perlukan untuk aktivitas itu juga harus berlangsung cepat. Jadi, mereka maunya makan cepat-cepat gitu ya, tanpa banyak memikirkan berapa komposisi seratnya, karbonnya, proteinnya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk di daerah pedalaman, mungkin di Kalimantan dan Sulawesi, ini kecenderungan masyarakat lebih banyak mengkonsumsi makanan yang pokok. Jadi, artinya mereka lebih banyak mengkonsumsi makanan yang kalorinya tinggi dibandingkan kandungan busi lainnya. Sehingga yang terjadi adalah si masyarakat ini kelebihan, berat badan. Lalu, selanjutnya, kalau kita lihat rata-rata dari trendnya, masyarakat ini secara umum yang mengalami obesitas itu ada di 21,8%. Jadi, ini masih tinggi angkanya untuk di Indonesia itu sendiri. Nah, sebenarnya apa aja sih penyebab dan juga dampak dari obesitas itu sendiri? Kenapa kita harus punya berat badan yang ideal? Atau kenapa sih kita harus maintain berat badan kita? Ternyata banyak sekali ya, dampak yang kemungkinan akan terjadi ketika kita mengalami obesitas dan juga kelebihan berat badan. Kalau kita tinggal dari penyebabnya, obesitas ini adalah multifaktor juga. Yang paling banyak memang karena habit dan juga pola makan. Pola makan, salah satunya di sini adalah karena kita konsumsi makanan yang tinggi kalori dan juga gula, garam, dan lemak. Kalau kita lihat ke pola hidup atau lifestyle, nah, lifestyle kita adalah kebanyakan masih sedenter atau kurang aktivitas fisik dan olahraga, lalu juga manajemen istirahat atau tidur yang buruk, dan juga faktor stres. Ini juga berpengaruh. Lingkungan pun juga berpengaruh, terutama untuk lingkungan kita sehari-hari. Jadi, pola makan kita juga dibentuk dari lingkungan salah satunya. Misalnya kalau lingkungan kita terbiasa makan sayur, seperti misalnya tinggal di desa, terbiasa makan walapan, maka itu akan juga mempengaruhi hidup kita ke depannya. Atau mungkin kita nggak biasa nih makan ikan gitu ya, maka kita juga nanti ada kecenderungan nggak suka makan ikan. Nah, makanya kenapa lingkungan ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh pengobatan. Pengobatan tertentu ya, misalnya untuk obat-obatan, tertentu memang ada yang mempengaruhi komposisi dari hormon leptin dan mentorellin. Tapi ini tidak akan terjadi, kecuali memang si individu atau pasien itu mengalami kondisi khusus. Dan yang terakhir adalah dari gen atau riwayat keluarga. Jadi, kalau misalnya ada riwayat obesitas di keluarga sebelumnya, maka untuk di anak dan juga sisinya, jadi emang bisa dua generasi, itu juga ada risiko. Tapi ini bisa juga ditekan risikonya. Kalau misalnya di keluarga berikutnya atau di keturunan yang ada di bawahnya, lebih menjaga pola makan dan juga lifestyle. Nah, dampaknya apa saja? Tentu kalau misalnya sudah obesitas, ada dampak yang banyak terjadi, terutama terjadinya berbagai penyakit yang degeneratif, mulai dari diabetes, lalu juga osteoastasis, jadi stroke juga bisa, dan juga masalah reproduksi. Terutama biasanya terjadinya PCOS ya, pada wanita. Nah, ini adalah penilaian status gizi pada individu. Jadi, ada dua parameter yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah untuk penilaian secara kasar, kita bisa menggunakan yang namanya indeks masa tubuh. Indeks masa tubuh ini bisa kita gunakan sebagai gambaran kasar saja, tapi bukan berarti ini masokan yang paling benar dan detail. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sangat sederhana, yaitu dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram terhadap tinggi badan dalam satuan meter persegi. Nanti kita hitung masing-masing berapa IMT kita, lalu kita bandingkan dengan parameter yang ada atau cut off point-nya. Kalau misalnya kita ada di nilai 18,5 sampai 24,9, ini kita termasuk berat badan ideal. Jadi, ini menurut standar WHO. Kalau misalnya ada lagi standar Asia Pasifik, dia 23 maksimal itu, termasuk dalam kategori yang normal. Di atas itu sudah mulai kelebihan. Tapi, dua-duanya sama bisa kita gunakan sebagai salah satu acuan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya nilai IMT di bawah 18,5? Berarti kita ada resiko mengalami underweight atau kurang gizi. Kalau misalnya kita di atas 25, berarti kita ada resiko untuk mengalami kelebihan berat badan dan juga obesitas. Nah, ini juga bisa jadi perbandingan. Apakah IMT itu benar-benar akurat? Jadi, IMT itu bukan yang paling akurat, tapi bisa jadi gambaran kasar. Nah, kenapa hal ini dapat terjadi? Karena ternyata, IMT ini kan hanya berdasarkan mengukur berat dan dengungi badan. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana proses latihan, olahraga, atau mungkin metabolisme yang ada di dalam setiap individu. Kita lihat perbandingan di sini. Di mana ada seorang binaragawan dan juga seorang individu yang mengalami obesitas. IMT-nya sama-sama besar. Tapi apakah keduanya boleh dibilang sama-sama mengalami obesitas? Kalau misalnya kita lihat angka ini. Nah, tidak boleh. Kenapa? Karena yang ada di sini adalah ketika kita melihat lagi, di sini, untuk individu yang pertama, beliau lebih banyak memiliki masa otot dibandingkan masa lemak. Sedangkan kalau kita lihat individu yang kedua, nah, beliau tentu sudah kelihatan banyak ya masa lemaknya. Di sini saja sudah terlihat lingkar pinggang dan pinggungnya juga sepertinya besar. Ini pun bisa jadi gambaran. Jadi, 2 kg lemak sama 2 kg otot itu, kalau ditimbang, memang beratnya sama. Tapi ukurannya berbeda. Di mana, kalau yang namanya lemak ini, dia akan lebih besar dibandingkan dengan masa otot. Nah, ini ada pengukuran juga namanya tricep skinfold tightness. Jadi, ini biasanya digunakan untuk mengukur antropometri pasien dari lebar lipatan kulit. Tapi, mungkin kalau untuk orang normal, tidak terlalu saya rekomendasikan. Jadi, ini hanya sebagai informasi saja. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa banyak masa lemak yang ada di individu. Tapi, ini nanti menjadi gambaran kasar itu sendiri. Nah, yang paling mudah ini. Yaitu, mengukur menggunakan rasio lingkar pinggang dan panggul. Kenapa saya bilang paling mudah? Karena kita bisa lakuin tiap hari atau mungkin sebulan sekali di rumah. Jadi, kalau misalnya kita sudah work out, sudah makan sehat, tapi ternyata berat badannya tetap. misalnya kita nimbangnya pakai timbangan biasa, bukan timbangan yang BIA atau bioimpedans analisis. Jadi, kita tidak tahu berapa persentase air, masa otot, maupun masa lemak. Kita bisa menghitung salah satunya pakai rasio lingkar pinggang dan panggul. Jadi, cukup sediakan meteran, atau mungkin ada meteran yang memang biasanya digunakan untuk mengukur lingkar pinggang. Nah, biasanya juga sering dipakai di posyandu buat mengukur lingkar kepala baby sama balita. Nah, ini kita ukur, lalu kita bagi ya, jadi lingkar pinggang dibagi lingkar pinggul ya. Jadi, nanti kita bagi. Nah, kalau misalnya kita mau tahu apakah termasuk yang berisiko atau enggak, kita bandingkan dengan parameter ini, hasil cut out di sini. Jadi, kalau misalnya untuk perempuan, dikatakan lingkar pinggang dan panggulnya itu dalam kategori yang aman atau sehat, itu kalau misalnya nilainya 0,81 sampai 0,85. Sedangkan, untuk laki-laki, untuk dapat dikatakan memiliki status gisi yang sehat atau risiko sehat ketika dia rasio lingkar pinggang terhadap panggulnya itu ada nilai 0,96 sampai 1. Nah, misalnya di bawah, misalnya perempuan di bawah 0,8 berarti masih selalu kurus atau kalau misalnya di atas 0,85O berarti ini ada tanda-tanda fiseral setnya naik. Nah, ini yang paling detail adalah menggunakan pengukuran bioimpedensal jadi di sini kita tahu nanti berapa sih berat badan kita misalnya 60 kg dari itu 60 kg itu distribusi lemaknya berapa persen lalu masa ototnya berapa lalu tulang berapa air berapa nanti bisa diketahui semua bahkan untuk fiseral fat lalu bagian-bagian fat yang ada di tubuh kita semua secara keseruhan bisa dilihat ketika kita mengukur menggunakan dia. Nah, lalu apakah obesitas ini beresiko terhadap kesehatan? Tentu, jadi ada keterakaitan antara obesitas, resistensi insulin, dan juga diabetes melitusi terdua. Nah, ini yang terjadi ketika seseorang mengonsumsi makanan yang dikalori, lalu gula, garam, dan juga C triple kill itu ya. Nah, ini adalah risiko terjadinya obesitas. Ketika terjadi obesitas, sel-sel di dalam tubuh, terutama sel lemak yang ada di jaringan adiposa, itu akan dimaksa untuk perusahaan lebar atau istilahnya disebut dengan hipertropi. Jadi, sel-sel lemak di jaringan adiposa ini akan terus mengalami pelebaran atau pembengkakas yang mengakibatkan terjadinya peningkatan free fatty acid, oxidative, LDL, dan AGE. Jadi, ini adalah tiga parameter yang menyebabkan terjadinya stress oxidative di dalam tubuh. Kalau sudah terjadi stress oxidative di dalam tubuh, maka yang terjadi apa saja? Yang terjadi yang pertama adalah peningkatan interleukin. Jadi, interleukin ini adalah respon tubuh yang terjadi ketika tubuh mengalami inflamasi atau peradangan. Jadi, nanti akan banyak sekali dihasilkan interleukin dan tumor necrosis faktor alpha. Selain itu juga akan terjadi apoptosis atau kematian sel yang disebabkan adanya aktivitas dari kas fase 1 dan juga yang pasti adalah peningkatan inflamasi. Kondisi inilah yang melatar berlaku peningkatan resistensi insulin. Nah, lalu ketika individu mengalami obesitas, maka akan terjadi peningkatan hormon leptin dan juga adenopectin. Nah, kedua hormon ini sama-sama beresiko untuk menurutkan sensitivitas insulin serta meningkatkan terjadinya inflamasi tubuh. Akibatnya apa? akibatnya satu ini yang terjadi adalah resistensi insulin. Ketika diinsulin, glukosa darah nggak bisa dikontrol dengan baik oleh tubuh kita, yang terjadi adalah diabetes meliput ke kedua. Dan kalau sudah diabetes tentu akan memasuki diet khususnya, jatuhnya adalah ke diet untuk pasien DM yang memang beberapa hal atau pantangan istilahnya itu perlu dipatuhi agar glukosa darah ini kalau bisa kembali ke normal dan juga meningkatkan derajat kesehatan. Nah, selalu selanjutnya di sini ada yang namanya mesma lapar dan kenyang. Kenapa kita makan, kenapa kita lapar, dan kenapa kok bisa kenyang? Nah, ini sudah diatur oleh tubuh dan juga otak kita. Di otak ada yang namanya kelenjar hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia mengatur semua hormon yang ada di dalam tubuh terutama untuk mengendalikan rasa lapar dan juga kenyang. Nah, hipotalamus ini dia ada dua hormon yang diatur yaitu si grelin. Grelin ini hormon yang mengatur rasa lapar. Jadi, si grelin ini banyak terdapat di lambung, di sel sel lambung. Jadi, ketika perut kita ke dalam keadaan kosong, kita lapar, maka hormon grelin akan banyak diproduksi oleh lambung sehingga dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus yang ada di otak. Nah, otak lalu akan mencernanya mengubah sebuah informasi dan memerintah kepada tubuh kita untuk mengkonsumsi makanan. Dengan mengkonsumsi makanan, maka nanti si grelin ini akan semakin turun. Jadi, kalau kita sudah makan dalam kondisi normal, grelin ini akan mulai mengalami penurunan. dan si leptin ini akan mengalami peningkatan sehingga yang terjadi adalah kenyang. Ketika kita sudah kenyang, maka si leptin ini akan dilepaskan dan juga akan memberikan sinyal ke otak untuk stop, sudah selesai makannya. Nah, ini dalam kondisi normal dengan kondisi di mana kita bisa mengenali dan juga memahami kondisi lapar dan kenyang dengan baik. Lalu, bagaimana pada orang-orang yang mengalami obesitas? Pada orang-orang atau individu yang mengalami obesitas ada kondisi yang namanya leptin resisten di mana si leptin ini sudah mau mendengarkan sinyal atau perintah dari otak kita dan juga apa yang sudah disistemkan oleh tubuh. Akibatnya ketika kita mengalami leptin resisten, si leptin ini justru tidak diproduksi dengan banyak. Jadi, kita makan banyak tapi susinya tetap rendah akibatnya kita tidak kenyang-kenyang padahal perut sudah penuh padahal sudah ada simpanan juga yang dimasukkan ke dalam lemak tapi karena si leptin dalam kondisi resisten yang terjadi adalah kita tidak kenyang-kenyang akibatnya apa? Makan terus dan yang terjadi adalah peningkatan berat badan badan naik si leptin juga resisten tidak bisa mengenali tidak bisa mengendalikan yang terjadi nanti bisa ke arah resistensi insulin juga dan meningkatkan risiko diabetes lalu selanjutnya disini ada yang namanya basal metabolic rate jadi sebelum kita mau mengetahui fat loss yang tepat seperti apa dulu kita harus paham konsep dasarnya ada yang ada yang namanya basal metabolic rate dan juga ada yang namanya total daily energy expenditure jadi ini adalah kalori harian atau kalori umum yang ada di dalam tubuh kita 70% ini dipengaruhi oleh BMR jadi dalam keadaan kita diem tidak aktivitas selalu tidak ngapa-ngapain sebenarnya tubuh itu juga membakar kalori contohnya proses apa aja misalnya proses lambung mencerna makanan proses kita bernafas jantung memumpat darah semua itu membutuhkan pembakaran kalori atau ATP yang diperoleh dari basal metabolic rate lalu ketika dia dikalikan atau dipengaruhi oleh faktor aktivitas fisik maka jadilah yang namanya total daily energy expenditure jadi kalau kita udah bergerak kita olahraga kita work out lalu kita beraktifitas seperti nyapu ngepel nah itu udah masuknya ke TDE bahkan ketika kita dalam kondisi stress itu pun juga akan mempengaruhi TDE nah ini adalah cara untuk menutup basal metabolic rate dan juga TDE jadi kalau misalnya untuk wanita ini TDE BMR-nya bisa dihitung menggunakan rumus Haris Benedict jadi nanti teman-teman disini bisa mulai memasukkan angka-angkanya untuk mengetahui kebutuhan BMR atau kalori dasar yang dibutuhkan misalnya disini berat badannya nanti dimasukkan 60 kg tinggi badannya berapa misalnya 160 cm usianya berapa misalnya 30 tahun nah nanti akan ditemukan nilai BMR BMR ini bukan nilai dimana kita harus mengonsumsi kalori tapi ini adalah nilai kalori minimum yang dibutuhkan agar tubuh kita dapat berfungsi secara normal jadi gak dibebankan untuk terlalu ngoyo ataupun terlalu nyantai gitu ya nah untuk mengetahui TDE harus dikalikan dengan aktivitas spesifik yang kita lakukan tentu kalau kita mulai jarang olahraga itu faktor aktivitasnya akan semakin kecil sedangkan kalau kita makin banyak olahraga atau lockupnya maka intensitasnya juga akan semakin besar untuk nilai faktor aktivitasnya nah ini yang terjadi ketika teman-teman mengonsumsi makan di bawah BMR kadang kita langsung ya kayak oh cukup hitung BMR aja deh saya makannya 1000 kilokalori aja sehari padahal kan BMR saya 1200-1300 gitu nah ini yang akan terjadi yang terjadi adalah berbagai masalah baru yang akan teman-teman hadapi mulai dari terganggu sistem hormon lalu kalau misalnya teman-teman diperhatikan ketika teman-teman itu dia kisip kalori berlebihan atau makan di bawah BMR itu rambut bakal rontok-rontok lebih gampang anemia lebih gampang kelelahan lalu juga lebih gampang lampar yang akibatnya apa yang akibatnya juga bisa malah kressing atau malah makan berlebih di sesi makan berikutnya atau mungkin nanti udah turun berhasil turun 5-10 kilo dalam 1 bulan lalu bulan depannya malah naik 10 kilo lagi ini adalah diperhatikan ketika teman-teman melakukan penurunan berat badan secara cepat-cepat atau secara kilat ini konsep yang harus dipahami namanya kesetimbangan energi jadi ketika kita akan melakukan diet ini kita harus benar-benar pahami baik-baik jadi ini saya ibaratkan nasi aja tidak harus nasi makanan lain pun juga sama ketika kita mau memiliki berat badan ideal maka tentu keseimbangan energi kita itu harus setimbang tidak boleh negatif atau positif harus setimbang kenapa? karena kalau misalnya setimbang berarti energi yang masuk atau energi in yang kita peroleh dari makanan dan minuman ini akan sama dengan energi out atau energi yang dikeluarkan salah satunya melalui olahraga yang paling besar dan paling banyak pembakaran kalorinya juga bahkan bisa membakar lemak kalau teman-teman olahraganya tepat ini dari olahraga nah kalau antara makanan yang masuk dan olahraga yang sesuai dikombinasikan dengan baik maka yang tercapai adalah berat badan ideal lalu selanjutnya bagaimana ketika ternyata makanan yang masuk jauh lebih banyak gitu dibandingkan dengan olahraga atau walk-up yang dilakukan akibatnya adalah terjadi peningkatan berat badan jadi si energi ini yang lebih yang harusnya dibakar jadi ATP lalu digunakan malah disimpan di jaringan adiposa akibatnya kelebihan berat badan ini kesetimbangan energi yang ekonomi lalu yang selesai disini ada yang namanya kesetimbangan energi positif jadi kalau misalnya makanan yang masuk lebih sedikit dibandingkan makanan yang dikeluarkan akibatnya apa akibatnya nanti lipolisis atau cadangan yang ada di lemak cadangan energi yang disimpan di lemak dan di kogen otot juga akan dipecah yang mengakibatkan justru orang itu akan terlihat kurut bahkan bisa terjadi kurut banget nah kita yang aman-aman aja nih nah walaupun kita mau set-set loss kita pastikan bahwa kita ada di kondisi yang setimbang nah lalu ini ini yang udah gak asing lagi ya buat kita semua teman-teman listrip juga nah disini ada yang namanya sumpeng gizi seimbang jadi ini mengadaptasi dari diet mediterania dimana konsumsi makanan sehari-hari itu harus beragam bergizi dan juga seimbang diimbangi juga dengan berbagai aktivitas fisik dan juga olahraga nah untuk makanan pokok ini bisa dipilih berbagai macam utamakan yang karbohidrat kompleks lalu disini juga ada konsumsi buah dan sayur buah sebanyak 250 gram per hari oh maksud saya sayur ya ini 3-5 porsi maaf tadi ada rala sedikit jadi untuk sayur sebanyak 250 gram lalu untuk buah sebanyak 150 gram lalu ada protein dari sauk laukan dan di utamakan untuk saat ini adalah protein yang hewan karena dia memiliki nilai bioavalibilitas yang lebih tinggi dan juga daya cernah yang lebih baik serta yang paling atas 3 hal yang perlu kita batasin ada simbula garam dan juga lemak ini sebaiknya di konsumsi sedikit mungkin karena ketiga makanan ini atau makanan CGGL ini merupakan salah satu pencetus terjadinya penyakit regeneratif nah ini juga udah gak kalah penting lagi bagi kita ini namanya isi piringku jadi isi piringku dimana kalau kita mau makan setengah porsi dari piring ini harus diisi dari sumber serat buah-buahan dan sayur-sayuran lalu 2 per 3 bagian dari setengah piring lagi diisi sumber karbohidrat dan 1 per 3 dari setengah piringnya diisi protein nah kalau kita ngomongin ngemil ngemil pun juga harus bijak jadi sama-sama disini ya ada kacang goreng dan disini ada tomat cherry sama-sama 150 kilokalori tapi ternyata dikit ya kalau kita makan kacang segenggam aja ini ternyata udah sekarang 150 kilokalori sedangkan kita makan satu piring penuh tomat cherry kita semirin hampir sekilo ini 330 gram ternyata kalorinya cuma 150 nah jadi dari sini kita bisa belajar apa kita boleh kalau misalnya mau makan apa aja tapi kita sesuaikan dengan jenis dan juga apa yang dikandung oleh makanan itu kita mau makan snack seperti ini oke tapi jumlahnya sedikit aja jangan berlebihan karena kalorinya juga lemak ini berarti kalori aja belum lagi lemaknya lalu kalau misalnya kita pengen makan umil biar kenyang tapi agak banyak kan pilihlah yang jenisnya lebih padat gizi ya contohnya adalah disini bisa sayur-sayuran atau buah-buahan jadi walaupun kita makan sebanyak apapun ternyata kalori yang disumbangkan atau yang masuk ke dalam tubuh itu tidak banyak nah udah diet udah ngatur pola makan udah paham konsepnya milik snack ya gak kalau penting adalah disini tidur atau istirahat cukup dan dapatkan kualitas tidur yang baik kenapa karena ketika kita diet tapi kalau misalnya kita kualitas tidurnya gak baik dan durasi tidurnya gak cukup maka metabolisme tubuh juga akan lancar akibatnya apa ada gangguan hormon terutama disini adalah hormon letriks grellium glp1 juga endokanabinoid nah ini hormon-hormon yang mengendalikan penyimpanan lemak juga ya serta nafsu makan selain itu juga kalau misalnya kita kurang tidurnya atau tidurnya gak dapat kualitas yang baik yang terjadi adalah peningkatan rasa lapar dan juga energi expenditure yang makin kecil jadi metabolisme kita lambat nah inilah yang menyebabkan positive energy balance atau kalau kita lihat tadi di gambar yang kesetimbangan energi jumlah yang masuknya lebih banyak dibandingkan yang keluarnya akibatnya adalah peningkatan berat badan dan obesitas jadi mungkin ini sepele ya atau mungkin ini kayaknya selama ini kita bukan nganggep hal-hal yang selalu penting gitu ya kita kalau udah ngomongin diet yang kita fokusin cuma makanannya aja ternyata ini juga gak boleh loh ya ketinggalan ternyata tidur ini adalah hal sederhana yang dia pengaruhnya besar untuk keberhasilan diet kita oke demikian yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya kembalikan ke kakitra terima kasih terima kasih juga kocolif untuk materinya wah teman-teman gimana nih materinya sangat menarik sekali ya dan menambah wawasan kita bahwa sebenarnya diet itu bukan tentang mengurangi korsi makan gitu ya jadi faktor-faktornya banyak nih untuk mendukung diet tapi kalau bisa disimbulkan dari presentasinya kocolif tadi sebenarnya diet untuk mengawali pola makan yang sehat itu gak sulit kok gitu jadi kita lihat aja dari tadi tumpang makanan gizi seimbang ya teman-teman ya atau yang sering kita sebut menyesuaikan menerapkan panduan isi piringku gitu ya kocolif ya dan yang tadi tidak kalah pentingnya juga adalah olahraga yang rutin dan terprogram ya teratur dan waktu tidur waktu istirahat yang cukup karena kita seringkali mengesankan pentingnya istirahat padahal istirahat tidur adalah salah satu hal penting juga untuk menunjang metabolisme tubuh ya kocolif ya benar banget kak oke nah baik teman-teman semuanya gimana udah ada inspirasi untuk bertanya atau mau curhat ke kocolif yang mau ada pertanyaan silahkan ya di share di kolom chat nanti akan kita bacakan satu per satu atau mungkin yang sedang menjalankan tipe-tipe diet beragam macam diet boleh juga di share ke kocolif apakah makanan ini bagus nggak ya dikonsumsi makanan itu bagus nggak ya coach gitu nah sambil mau nunggu teman-teman yang mau share ceritanya tentang healthy journey nya teman-teman ataupun yang mau bertanya mengenai oke sepertinya ada yang mau bertanya dengan Mbak Alia selamat pagi Mbak Alia silahkan di-unmute Mbak Alia iya selamat siang makasih Mbak sama coach saya izin nanya saya Feby dari HM1 hot mom 1 dengan coach Dila pertanyaan saya tuh gini saya tuh merasa bahwa sebelumnya itu menurunkan berat badan itu jauh lebih mudah gitu ya dalam apa di usia yang lebih muda nah sekarang setelah masuk ke usia kepala 4 gitu ya itu tuh susah banget dan kayaknya benar-benar harus ketat banget padahal udah dibantu dengan olahraga tadi kan yang bagian terakhir kata coach holif kan dengan olahraga sangat membantu banget nah itu apakah ada memang betul-betul cerita apakah hanya mitos aja di usia semakin bertambah metabolisme kita semakin menurun atau bagaimana tapi mungkin kalau diterangkan di awal maaf saya agak telat joinnya apakah dari situ terus tipsnya lagi gimana gitu coach untuk yang istilahnya yang udah biasa olahraga seperti saya tapi juga berhasil mencapai target dari weight loss gitu aja mungkin makasih baik terima kasih mbak Febri silahkan coach oke jadi memang benar ketika seiring dengan bertambahnya usia maka metabolisme akan semakin melambat nah selain itu juga penyimpanan cadangan lemak pada wanita itu lebih tinggi dibandingkan dengan pria itu poin yang kedua dan poin yang terakhir adalah saat usia di atas 30 tahun akan terjadi yang namanya penurunan masa otot per satu tahunnya itu 1% jadi kalau misalnya kita gak ngapain-ngapain aja itu masa otot kita akan mengalami penurunan makanya kenapa juga makin bertambah usia olahraganya juga harus ditingkatkan nah lalu selanjutnya bagaimana kondisi ketika sepertinya saya udah olahraga sudah apa namanya melakukan olahraga yang sesuai gitu tapi kok kayaknya fat lossnya gak banyak yang turun gitu ya nah ini juga jadi pertimbangan karena ketika kita di atas usia 30 tahun memang kita gak akan banyak terjadi peningkatan miba dan bahkan udah berhenti ya nah itu yang poin pertama poin yang selanjutnya adalah ketika semakin bertambahnya usia laju metabolisme ini juga akan semakin menurun jadi memang betul olahraganya juga harus ditingkatkan dan sesuai misalnya kita mau mengurangi lemak di bagian tubuh tertentu gitu ya tentu kita harus cari olahraga yang tepat seperti apa itu yang pertama yang selanjutnya adalah durasinya ditingkatkan dan juga manajemen stress serta pola istirahatnya juga harus diperbaiki sejauh ini kalau misalnya kita bisa melakukan itu dengan baik dengan rutin nanti akan mengikuti gitu hasilnya tapi ini gak hanya untuk fat loss atau ngomongin turun berat badan aja ya ada parameter kebugaran lain yang juga kita harus mulai kulik juga jadi jangan kita fokus di angka aja nih nah di angka aja yang dikhawatirkan adalah semakin meningkatnya usia kita udah kayak pasrah gitu tapi yang harus kita jadikan acuan juga adalah apakah ada asli lingkar di dalam tanggul yang pertama itu yang kedua juga apakah bugar apakah gampang sakit gak nah itu juga bonus-bonus sebenarnya hal yang sering kali kita gak cek atau gak kita syukuri ternyata itu adalah manfaat lain yang kita peroleh dengan rutin olahraga gitu oke coach makasih sama-sama Mbak Febri pertanyaannya nah aku jadi ketawa ngebaca komennya unik gimana sih ngatasiinnya nafas aja jadi daging tetap semangat unik tetap semangat tadi kayak kata coach holif bilang ya mungkin oke